Lo ini gak pernah pake poji polisi kayaknya gue liat Di konten-konten lo gitu kan Kayak preman aja gitu loh maksudnya Intel beda bro, karan disamain Intel dengan researchnya beda Makanya terjadi lo baku tembak Udah, ya peluru masuk ke badan gue Gue berasa loh 11 luru masuk? Iya cuman gue istighfar aja astagfirullah Karena disini 2, disini 1, sini 2, sini 2 Sini 1, sini 3 Semuanya 11 peluru Yaudah kemenan gak usah nangis Iya karena gue ada yang ngemisikin nih Ngemisikin suatu asma usnah Yang selama hidup gue Gue belum pernah tauin Mana nih polisinya yang nembak? Oh siap dok Bapak nembak kakinya dua-duanya Ah dok, saya nembak satu dok Tersangkanya yang ngomong, iya dok Kaki kanan saya yang ditembak tapi yang dilakban kaki kiri Pernah gak bang di lapangan Bener gak sih ada yang kebal peluru gitu-gitu Oh per Bener nyata itu? Ah ya bener pak Bener Kebal peluru, kebal Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman semua, balik lagi bersama gue Fasko Rusemi Di Macanidialis Nah teman hari ini gue kedatangan Jangan preman Eh lu preman polisi pak Jangan 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 bawahnya Ini ketutup talung tadi kan Kok polisinya yang begini ketampakannya gimana ceritanya ini Emang udah mau mandarin Bang Bang, Aibtu Zakaria Siap Lu dikenal dengan nama Aibtu Zakaria ya Gimana ceritanya pak? Lu lahir di Tasik kan? Gue lahir bukan di Tasik, gue lahir di Jakarta Jakarta? Iya Gue di Tasik itu sekolah bro Oke Ikut sama kakek Pas kebetulan kakek gue kan tentara, namanya tentara kan Pindah-pindah kan tugasnya kan Oh kakek itu kakek Kakek gue TNI Angkatan Darat Kenapa gak masuk TNI? Pas kebetulan gue dapetin polisi Gue waktu itu daftar Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat Namun gagal bro Gagal di Pantoki, Pandasapak Tutul Iya gue daftar Jadi polisi ini pilihan kedua lo nih? Iya pas kebetulan kan gue Datah-datah kan? Bukan, gue kan daftar AKMIL pada saat waktu itu Daftar AKMIL Tahun 95 SMA di mana? Gue SMA di Tasik SMA Negeri Lima Tasik Malaya Dulu SGO Jadi guru olahraga sebenernya Karena dulu tahun 92 itu dihapus 91-92 dihapus SGO gak ada Jadi disitu SMA Negeri Lima Tasik Malaya Oke Terus akhirnya lo ke Jakarta itu kan? Iya pas selesai daftar AKMIL gue gak lolos Adalah istilahnya bisa masuk BINTARA TNI Ya kan? BINTARA TNI Yaudah sambil nunggu nih bro Ada pendaftaran polisi Gue daftar polisi Oke Tiba-tiba AKPOL? BINTARA Ada yaudahlah daftar Lu gak coba AKPOL gak coba? Ya enggak pas kebetulan ada pembukaannya BINTARA Yaudah lah gue coba BINTARA gitu Iseng-iseng BINTARA daftar Ternyata gue lulus Dan pendidikan ya duluan polisi ya gue ambil dulu Pas lulus ya? Iya ternyata kan lulus lah Kok ini lulus? Tapi yang berangkat polisi dulu Tentaranya nanti gitu Itu gue ambil yang duluan nih berangkatnya Emang udah rezeki Itu 96 ya? 95 95 ya? Iya Pada saat 95 itu Tentara lagi masih Lagi keren-keren ya kan Tentara itu kan Polisi waktu itu masih Nomor ini lah gitu ya Sekarang masih Kalau sekarang keren-keren mana sekarang? Hah? Sekarang keren-keren mana sekarang? Apanya itu? Polisi bertentara Ya karena gue Masih munisi lah Tapi semua ini kan sama juga Semua tugas dan tanggung jawabnya sama Iya 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 Sama-sama mengamankan NKRI NKRI Iya Kalau polisi pengamanan Kalau tentara pertahanan Iya Cuman beda cuma bajunya doang bro Yang dibedain cuma bajunya Yang sama kayak salpang Yang tanggung jawabnya sama Sama kayak salpang kan Apanya itu? Bajunya Iya tapi beda Karena kan mitra Salp mitra Beda warna baju sama Lo ini gak pernah pake baju polisi kayaknya gue liat Di konten-konten lo gitu kan Kayak pereman aja gitu loh maksudnya Iya memang kalau di resersekan bagian baju dinasnya Apa yang dia pake pada saat waktu itu Itu gak pakean dinas jadi ya Oke oke Iya Itu baju dinasnya bebas ya? Iya dong Apa yang dia pake pada saat waktu itu Itu gak pakean dinasnya Dan bertindak sebagai intel juga? Intel beda bro Beda Karena disamain Intel dengan reserse beda Iya 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 Intel tersendiri Intel selalu memberikan informasi Oke Penindakannya baru reserse Eksekusinya Iya 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 Kalau gue perhatiin bang ya Perjalanan lo tuh keren ya Maksud gue Lo tuh sampe Ditembak berapa kali Sampai 11 peluru Kalo lo kena tembak 30 peluru masih dalam tubuh katanya gue Iya Dapet pengadilan presiden kan lo? Dapet Ini sebelum viral-viral masih ya? Masih belum lah Belum lo terkenal Tahun 2000 Iya Tahun 2007 Belum terkenal lah itu ya? Belum Ini gimana cerita itu bang? Ampanya tuh Lo ketembak kenapa? Itu ceritanya gimana? Kok bisa ketembak gitu? Pada saat waktu itu kan gue nanganin kasus Dan masih hidup gitu maksud gue Ketembak masih hidup Udah sebab loh Gila Jadi pada saat waktu itu gue nanganin kasus perampokan mesin pengisi ATM Oke Adalah kejadian perampokan di Cawang 2,8 miliar pada saat waktu itu Akhirnya gue bergabung dengan tim Gue melakukan pengejaran Dapet lah nih pelaku-pelakunya yang lain Termasuk barang buktinya Termasuk yang buat kotak tuh kotak besi yang gue masukin ke ATM Kita temuin di daerah UI Kan gitu kan di hutan UI Setelah itu ada lah pelaku bos Istilahnya kaptennya lah Tepalanya tuh kabur ke daerah Bandung, Raja Ekek Nah kita dapat informasi inilah pentingnya kita Bekerja sama dengan masyarakat Kita dekat dengan masyarakat Jadi Mas pada saat waktu itu kita dapat informasi masyarakat Bahwa kita juga udah Ini ya Udah Membangin jaringan Dapat informasi bahwa ini Pelaku ini ada di Raja Ekek di Pacing, Bandung Akhirnya gue berangkat ke sana Raja Ekek, Bandung Tiba-tiba pas udah selesai itu kita mencurigai mobil pelaku Baru gue datengin ke mobil pelaku nih Pada saat waktu itu gue ada Papah Adi Limbron Pada saat waktu itu masih jadi Jakarta Barat, Kapolres Kapolres Kasudit Yata Andras bro Kasudit Yata Andras Pak Gumay Kasudit Kasudit Resmob Terus Pak Adek Jadi itu juga kan Kanit di sana Terus ini gabungan nih Pak Hengki Nah Pak Hengki Dir Kiribung sekarang ya Dir Kiribung sekarang Waktu itu masih bertugas di Lampung Kasar Serse Lampung Jadi ini gabungan Polda Metro Polda Lampung Polda Jawa Oke Nah pas gue mencurigai mobil pelaku Pada saat waktu itu Ya gue langsung masuk ke mobil pelaku Terjadilah baku tembak Oh di mobil loh tembak-tembakannya Di dalam mobil Itu dibawa senjata juga Dawa senjata Karena dia buat Buat ini ya Buat manipulasi istilahnya Buat nyamarin dia Dia bawa keluarga bro Jadi dia beli Barang dari Dari Cipacing senjata Bahkan dia juga punya senjata sendiri Jadi disitu Dia ya Bawa senjatanya lumayan banyak sih ya Ada juga Dia bawa granat Bawa granat juga Iya Gila Karena Ini ya Bicaranya karena Oknum banyak yang terlibat lah Itu yang masuk mobil lu sendiri? Iya Lo tuh selon itu bak Iya Tapi Bukannya selon sih Prinsip gue Polisi gak boleh kalah sama penjahat bro Itu doang sih Itu bener sih Iya Polisi gak boleh kalah sama Penjahatnya kawur Iya makanya Makanya terjadi lo Maku tembak Udah Ya peluru masuk ke badanku Gue berasa bro Ke belas diru masuk? Iya Cuman gue istighfaraja Astagfirullah Ada Astagfirullah Ada Astagfirullah Pelaku juga dapat dilumpuhkan dan pelaku juga 810 di tempat Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit Ini ada kejadian aneh juga Di rumah sakit tiba-tiba gue ini gak merasa sakit Karena udah nangis kan ngeliat ini darah udah keluar kan Gue nafas ini darah keluar Karena disini dua, disini satu, disini dua, disini dua, disini satu, disini tiga Semuanya 11 peluru Udah, akhirnya udah Yaudah kemenan gak usah nangis Loh kok, Jack, ya karena gue ada yang ngebisikin nih Ngebisikin suatu asma usnah yang selama hidup gue gue belum pernah tauin Ngebisikinnya itu aja yang gue baca Kemana gak usah nangis, kemenan gak usah nangis gue bilang Masalah apa ya? Gue narik lo baca sadar ya? Iya, gue gak ada pingsan bro Karena gue tarik nafas gini, gue masih lancar nih Udah kemenan gak usah nangis, Jack ya bakalan mati Loh kok gitu? Iya, gue yakin bro Karena sadar gue lancar Oke Coba lo, kalau nonton di sinetron kalo sadar Sudah asasasasal itu masih lewat kan lo Iya Sandar gue lancar, pikir gue mulai masuk Islam Iya 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 Masih udah di bawalah ke rumah sakit Bawa rumah sakit kejadian lagi Wah Gak ditanganin sama dokter Nah si pelaku Ya kan Nasi pelaku kan pake safari bro Iya kan, pakai safari, dia di atas tempat tidur, gue taruh di bawah nih, sangka gue pelakunya. Malah korna, malah apa? Malah pelaku yang dikatakan. Makanya pas ngomong-ngomong, eh dok, ini polisi, itu pelakunya. Walaupun bagaimanapun ya polisi ya, misalkan walaupun dia penjahat, polisi pasti, bila mana ada pelaku yang tertemak, polisi pasti akan membawa dia ke rumah sakit. Iya lah, itu kan kelompokan kan? Iya dong, tetap kemanusiaan itu harus tetap di kedepan, Kak. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya lu masih ada sisa tiga peluru katanya? Masih ada tiga peluru di sini, karena pada saat waktu itu dokter menyarankan. Di mana nih, Bang? Di tangan, Kak. Jadi gue ditato bukan buat menutupin luka tembak, bukan gaya-gayaan, Bro. Jadi pada saat waktu itu dokter menyarankan gue untuk aputasi. Untungnya gue nggak pingsan. Luang terak? Hancur, Bro. Jadi udah menutupin luka, udah amputasi lah, udah. Tapi karena gue nggak pingsan, dok, jangan di amputasi. Enggak, Pak, ini takutnya bahaya. Takutnya, ya kalau aneh kata nanti udah busuk, takut bahaya kata yang busuk gitu kan. Karena nanti kalau udah busuk, barulah potong lah. Kalau nggak, kan? Udah. Akhirnya yaudahlah. Nggak lama sama dokter gitu kan. Kakek gue datang. Dari tasik kakek gue datang. Mana yang ketembak, gini-gini. Oh, yaudah. Selesai dari sini, pulang kampung, bro. Pulang kampung diurut sehat, bro. Yaudahlah, pikiran gue yaudahlah. Di mana, diurut 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 diurut? Udah. Di mana, diurut 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 gue? Oh, ada kakek. Ya, pas udah gitu, udah. Yaudahlah, pikir gue buat kenang-kenangan. Nggak lo mau coba copot itu pelurunya? Nggak, Pak. Udah, biarin aja. Di tangan nih masih? Iya, Pak. Masih berasa lo pegang itu? Ya, kalau aneh kata, ya pegang masih sih. Kalau aneh kata ini berasa sih, kalau aneh kata ini bukasih. Nggak bahaya tuh, Pak. Ya, buktinya sehat-sehat aja gue. Dia kok nyentengin banget ya. Waduh, sehat aja. Di situ terus malah lagi? Karena ada tiga peluru juga lagi, Pak. Iya, di sini. Tiga-tiga aja di sini. Lo diang aja. Ya, lo mau coba copotin ntar sih. Nggak. Jadi peluru sama tulang itu sama-sama kuat, bro. Yang peluru hancur, tulang hancur. Untungnya jarak pendek gitu yaudah itu ya? Enggak terlalu jauh ya? Walaupun jarak pendek, kalau enggak tembus lah, bro. Tapi itu alhamdulillah sih. Enggak ada ya peluru yang tembus, alhamdulillah. Semua termasuk gue yang di sini nih. Aduh, bisa nggak? Kena jantung. Pas di sini nih. Kena jantung? Iya, lo kalau ada yang kita ngeliat bisa di sini. Bisa nggak nih? Klikon kangung nggak nih? Aman, apa? Aman. Oh iya. Itu jantung, mus gila di kiri lho. Kiri ya. Tapi kena jantung nggak? Alhamdulillah berhenti. Kena jantung nggak? Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah berhenti, bro. Jantung nggak? Bukan jantung nggak berhenti. Kalau jantung nggak berhenti, gue modern. Tapi nggak kena ya? Tipis gitu. Alhamdulillah berhenti. Ya, kenapa? Ya, berhenti mau kena, saya mau kagak berhenti. Iya, iya. Mungkin emang karena nasib lo baik, aduh, Pak, ya? Sebenarnya. Atau lo punya jampe-jampe gitu, nggak? Kalau jampe-jampe, enggak. Pas kebetulan ya mungkin Tuhan masih percaya gue untuk hidup, untuk lebih baik lagi mengaptikan diri gue di kepolisian. Membahas milik kejahatan. Itu doang sih. Gue banyak orang yang ngomong, oh iya kan lo iya, karena kakeknya pandeglang, Banten. Oh, dia punya... Nggak ada, bro. Ini bukan jumat, nggak? Nggak ada. Itu petaring macan, bukan? Iya, bukan juga. Sesuai, karena gue mau ke macan idealis, gue harus idealis juga. Harus ada berbau macan. Jadi gue nggak ada begitu-begitu. Cuma gue ingat pesan kakek gue, cuman itu doang. Lo buat apa belajar saepi angin? Lo bisa terbang saepi banu. Lo bacok bisa balik lagi kayak rawa rontek. Saepi batu. Saepi geni. Lo dibakar nggak mempan. Kaliannya cuman sama satu saepi. Itu yang gue ingat. Apa? Saep pikiran. Saep pikiran. Bagus kita pikiran sama orang lain, insya Allah lo nggak bakalan ada orang yang jahat. Jadi lo jangan belajar nggak mempan ditembak, nggak mempan dibaca. Nabi lo aja luka. Lo belajarnya gimana? Belajar gimana caranya itu senjata. Nggak keluar dari sarunnya. Tapi takluk musuh. Iya. Ya bener. Kalau gue belajar ini begitu, saya pikiran lo harus selalu baik pikiran sama orang lain. Oke, oke, oke. Jangan lo punya pikiran jelek. Di lapangan juga lo harus mikir gitu ya? Lalu. Dan yang selalu gue in hand, yang gue selalu gue praktekin, setiap gue mau melakukan kegiatan keluar kota, apalagi nih kita udah tahu nih pelaku bawa senjata. Api. Gue bukan buat selamat diri gue sendiri. Yatin gue juga harus selamat. Gue minta bro doani sama orang tua. Nyokap? Nyokap, bokap gue. Gue taruh di bangku. Gue minta maaf, sujud kakinya. Sampai periding gue deh? Iya, iya, iya. Kenapa? Jangan-jangan, lo bisa lewat duluan dibanding orang-orang buah. Nggak ngajarin. Lo bahagia dunia. Lo bahagiain bapak lo. Lo bahagia akhirat. Iya, lo bahagiain tuh emak lo. Gak ada ilmu yang tinggi. Kecuali emak lo. Rindu emak lo. Tuh kakek gue belajarin gitu. Jadi setiap pertama pas gue disuruh, aduh berat bro. Gue minta maaf, dosa gue gak ajak nih sama nyokap. Berat bro. Tapi setelah dilaksanain, Enteng bro. Berapa kali setiap gue disuruh, Ma, udah paham tuh orang tua. Iya. Udah kalau enteng kata emak gue, udah ngusap kepala gitu. Udah. Mama doain, biar lo sama tim selamat. Wah, didakuan lo. Mau setan bilang di depan gue juga mau adekin. Jangan apa-apa yang ngomong gitu ya, kan? Iya, iya. Alhamdulillah sih ya. Berkat mungkin berkat doa orang tua juga. Makanya nih, jangan lo sia-siain tuh orang tua lo nih ya. Buat para pencipta macan ideal. Gua tuh harus idealis juga. Lo harus tuh sayangin orang tua lo. Sebelum terlambat. Sebelum lo nyesel, oke? Yang gini loh bang, yang kadang-kadang yang berat kan gini ya, kita ngeliat pembalap itu, kadang lebih takut. Misalnya pembalap selalu begini gitu kan, dibanding orang yang balapan. Ngerti gak maksud gue? Iya, bener tuh. Kita ngeliat lo di lapangan, kita kan lebih wih, dibanding lo yang lagi di lapangan. Nah, yang gue pikirin ini, gimana orang tua lo melihat konten-konten lo itu? Tadinya kan dia gak ngeliat kontennya mungkin ya, tapi sekarang karena lo udah kenal, viral banyak konten lo kelihatan gitu. Gimana dia gak sport jantung, jadi saya kena gitu kan. Anak gue, anak nih main anak, kita kerasain kok anak gue. Ini sih orang tua sih ngeliatin. Ngedoain aja biar anaknya selamat. Gitu doang sih. Orang tua selalu mendoain, biar anaknya selamat. Makanya ya itu tadi, kita harus bahaya sama orang tua. Walaupun kita ngeliatin itu kan orang tua akan ngedoain kita sih. Dan berapa kali gue selamat dari kejadian-kejadian itu. Banyak banget. Gue dikeroyok 40 orang. Sampai pas ada satu tim. Sama satu tim. Ini udah, udah dibalokin segala macem. Alhamdulillah tuh. Selamat. Berkat sama ya? Berkat dua orang tua. Rindunya orang tua, rindunya ngeliatin. Iya, iya, iya. Itu kan. Tapi gini bang, sebenarnya CRS itu banyak kan di lapangan yang juga ngalamin mungkin lebih parah dibanding lo gitu ya. Tapi gak terliput aja kan? Iya. Banyak ya? Banyak. Di lapangan suruh Indonesia ini? Iya loh banyak lah. Saya mau deh, ya Densus 88 kan banyak juga bro yang kena ditemak sama teroris. Kena bom. Banyak bro. Ini kesampingan dulu urusan politiknya maksud gue yang di lapangan. Tangan ngomong politik bro. Tangan ngomong politik. Di lapangan ini banyak juga temen-temen polisi yang memang dia korbanin bertarung nyawa kan. Dia bertugas dengan bertarung nyawa kan di lapangan. Demi keamanan semua segala stabilitas lah. Ada cerita-cerita apa yang menarik yang lo denger banget? Atau mungkin yang lo alamin sendiri misalnya. Yang ini gila sih ini. Apa nih? Kisah-kisah-kisah yang di saat lo terjun di lapangan selain yang ditembak tadi ya. Ya mungkin lo bikin, Wah ini gila sih ini. Cerita begini. Gue ini gak bakal gue lupain sebuah hidup gue. Iya banyak juga kalau negatif yang dihitung gitu. Banyak ya. Kayak ngomong kasus mutilasi apa segala-galanya. Iya mutilasi kayak gondel si Rian Jombang. Lagi ramai-ramainya dulu. Itu lo juga tuh yang endo? Kita juga terus babe, predator anak. Terus yang kasus yang rame. Yang hampir satu keluarga meninggal di Pulau Mas. Yang insinyur Nodi. Iya kan? Kita juga berikut tim bergabung. Terus ya banyak lah yang pengalaman yang ini. Ada lagi yang di Palembang bro. Palembang gue juga ditembak juga di Palembang pada suatu waktu itu. Kenapa tembak lagi? Gak kena tembak bro. Pas gue buka mau pelaku gue ini buka jadera. Tiba-tiba pelaku nengbak. Untung hidup gue pesek. Siut. Kalau hidup gue wancung soblak. Gila deh semuanya. Hidup pesekannya udah untung ya? Ini selawat. Pas abis dari situ. Barulah tuh. Iya kan? Disana wanda teriap. Karena nih mau kita melakukan tindakan. Kita masih mikir. Karena nih pelaku nih. Nyandra anak dan istrinya. Buat tameng bro. Gila eh. Iya iya anak istrinya jadiin tameng. Iya jadiin tameng. Makanya kita bilang tuh anggota juga stop. Jangan menembah. Karena disana anak istrinya masih disadrat. Karena terus waktu dengan berjalan. Seiring waktu berjalan. Tiba-tiba kan warga banyak kumpul bro. Banyak kumpul. Baru-baru disana teriak. Bakar mobil polisi. Bakar polisi. Wah anggota kan udah kalam tabut bro. Anggota berapa orang lu? Ada sekitar sembilan semua lah. Sembilan orang. Gue adepin masyarakat begitu? Masa banyak. Bakar polisi. Bakar mobil polisi gitu. Disana udah teriak-teriak juga kan. Padai padai padai. Ini padai. Udah kan. Akhirnya. Sudah gue bilang tenang aja. Santai. Akhirnya gue adepin lah tuh masa. Ya alhamdulillah. Pas kita adepin masa. Kita kasih penjelasan masa. Akhirnya masa itu ngeliat kita. Oh bener. Itu Bang Jack Polisi Polda Metro. Yang ada gak jadi bakar mobil polisi. Gak jadi bakar polisi. Yang ada minta foto bro. Bang, bang. Bisa foto-foto gak bang? Boleh foto. Jadi ada untungnya juga dikenal ini ya? Ada untungnya dikenal. Iya, iya, iya. Tapi kalau setiap pengerakan disana. Gue tiga hari gak turunin mobil bro. Takut tengsin. Jadi di mobil aja gue. Di dalam mobil aja. Di dalam mobil. Malah kalau ada yang kata kencing. Karena bakal botol aku. Kalau udah malah balik keluar. Karena lo dikenal orang. Orang tahu lo polisi. Takut. Bocor. Makanya tim maju yang berjalan. Tim SP-nya berjalan gitu. Kita ini bagian penindakan langsung. Jadi kalau ada kejadian itu. Karena sudah kenal sama kita kan. Kadang-kadang kalau aneh kata gak kenal. Takutnya polisi bodong lah. Atau apa kan gitu. Provokator biasa. Tapi dengan ada yang dikenal warga. Oh iya. Itu pajak. Oh itu pajak. Jadi yang ada. Gak ada kejadian. Bang gini. Dengan lo dikenal ini ya. Dengan lo dikenal masyarakat. Juga public figure kenal lo banyak juga. Dan elit-elit politik pun kenal lo banyak. Elit-elit polisi pun kenal lo banyak. Lo merasakan apa? Ada ini gak? Ada apa namanya? Privilege-nya gak? Di sisi lo. Sementara pangkat dosen ini masih F2 aja kan? Kalau gue sih gak ada kepikiran ke situ sih ya. Yang penting gue mah enjaya aja hidup gue. Enjaya aja. Gue rasa sih kalau lo pengen berkembang pangkat naik. Kalau lo pengen maksud gue ya. Sangat muda. Karena prestasi gue udah cukup banyak lah. Maksudnya lo udah dilihat publik lah. Tapi ya kalau aneh kata. Oh pengen gak sih jadi perwira? Ya gue gak bisa bohong. Engin gue jadi perwira. Oke. Tapi kenapa gak mau daftar? Gue belum siap. Gue belum siap. Iya iya. Iya waktunya pada saat dulu juga gue di ini kan. Waktu pas dipanggil. Ya dapet penghargaan lah. Dari Bapak R1 semua. Pada acara ulang tahun Polri. Terus dari... Demen PSB. Iya. Demen PSB ya? SBY. Terus pas udah itu ininya. Pak Kapolri ini Pak BHD. Oke. Pada saat waktu itu juga nanya. Pak Imam juga kabah harkam waktu itu. Belum viral lo kan? Lo belum viral kan? Belum. Belum. Belum nanya juga. Kamu mau sekolah atau apa? Siap Bapak. Saya minta rumah. Dia memang minta duit. Minta rumah. Minta rumah. Minta rumah bro gue. Oh siap gue? Iya. Siap Bapak. Saya minta rumah. Dibandingkan sekolah? Mendingan rumah dibandingkan sekolah. Oh iya dong. Saya minta rumah. Iya iya iya. Lu gue di asrama bro. Tindang lu. Jangan sampai nanti gue pensiun. Gue gak punya tempat tinggal bro. Oke oke oke. Gue minta rumah. Akhirnya ditanya loh kan sama komandan kan. Kenapa kamu mau ini kan? Parudi Gajah juga pernah nanya juga kan? Kapolda Banten? Iya. Parudi. Parudi Gajah. Eh. Kakor Bimob. Kakor Bimob. Oke. Parudi Gajah. Akhirnya udah nanya. Kenapa kamu gak mau sekolah? Komandan. Kalau andai kata Jek pilih sekolah. Jek gak tau nih. Peluru di Banten Jek masih ada tiga. Oh. Oke. Kalau andai kata Jek mati. Anak Jek bisa pakai pampet ya? Gak bisa. Tapi kalau andai kata rumah saya mati. Rumah masih bisa ditempatin sama anak dan istri gue. Iya juga sih. Jadi ya rejeki gue di rumah. Dikasih rumah? Iya. Iya. Pertimbangannya itu ya. Lu ke depan gitu sana ya. Iya. Tapi kalau Jek gini Mak ya. Lu selama lu bertugas di mana? Di lapangan nih. Lu kan memang lapangan loh orang gue. Di lapangan ya. Terus lu pindah ke Humas. Nah. Terus lu pindah lagi nih. Sekarang. Orang baru itu balik lagi. Iya. Gimana cerita Jek? Ya pada saat waktu itu sih. Gue dipindahin ke Humas. Ya karena Pak Yusri juga minta juga ya. Pada saat waktu itu Kapolda juga untuk memperkuat Humas. Pas kebetulan kan gue nih senang bermedia sosial bro. Iya. Senang kumpul dengan ya para influencer lah. Kalau andai kata istilah. Bahasa apa nih? Bahasa Banten nih. Bahasa Banten tuh ya. Ya akhirnya ya udahlah. Kita untuk memperkuat Humas di multimedia. Kita gabung ke sana. Selama satu tahun dan gue juga banyak belajar dari situ. Oke. Oh tentang viralisasi apa. Oh tentang ini apa. Jadi gue banyak juga belajar di situ. Nah pas abis dari situ. Pas akhir tahun kemarin 2022. Yang mau ke 2023. Gue ngisi acara pada saat waktu itu. Ini cerita gue awal balik ya. Iya. Cerita. Nah akhirnya gue ngisi acara. Nah disitu Pak Kapolda langsung berintahkan. Gue untuk kembali ke Jatarnas kembali. Udah cukup gue untuk istirahatnya. Katanya betapanya satu tahun setengah. Cukup. Jadi pada saat waktu ngisi acara itu. Kita selama ini belum pernah bro. Jadi MC bro. Tiba-tiba di. Lu biasa di lapangan tembak-tembak kan. Tiba-tiba di tunjuk jadi MC. Kederti gak tuh? Iya. Ya asal aja gue kan istilahnya. Yaudah lah gue bawain santai aja. Makanya pas pada saat waktu itu gue ditunjuk sama amba Rita. Amba Rita nanya. Ini sekarang ini yang paling spesial. Oh dua-duanya masuk rumah ya? Tahun ini nih paling spesial nih Jai. Bang Jai katanya acara rilis akhir tahun ini. Oh iya. Gue selama dinas 27 tahun jadi polisi. Biasa megang beceng gue bilang. Kali itu gue baru megang Miko ya. Udahlah rame selesai itu rame. Akhirnya yaudah gue bilang. Polisi ini. Untuk saat ini. Khususnya kepolisian Republik Indonesia. Itu harus mengedepankan humas. Humas tau? Humas. Apa? Hubungan masyarakat. Nah itu juga. Katanya Kak Ambar itu juga ngomong. Humas itu hubungan masyarakat. Iya. Tapi humas itu ada lima huruf. Oke. H-U-M-A-S. Oke. H-Nya. Hindari perilaku aroganci yang dapat menurunkan citra polri. Oke. U-Nya. Upaya maksimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Terutama kejahatan jalanan bro. Sekarang kan lagi rame nih. Bega-bega segala macem. Iya. N-Nya. Melindungi, mengayongi, dan melayani masyarakat. Arus tertanam di dalam jiwa seorang anggota polisi. Hmm. A-Nya. Aman, damai, dan sejuk. Hmm. S-Nya. Selalu semangat. Iya, iya, iya. Walaupun kemarin di TEN nama gue gak ada. Gitu ya. Gak dari situ lah. Papa Adil mah gak mau anda langsung bilang. Mas udah gomong. Jadi nama-mu mau anda di TEN? Oh siap ya. Hahaha. Yaudah, kamu balik lagi ke jantan. Rasa menurut cukup. Gak mau bertambah satu tahun setengah gitu bro. Oke, oke, oke. Iya, nanti gitu bro. Tapi lo perlu juga pelajari dunia humas ini kan? Maksudnya pelajari dunia humas. Dengan lo turun di CERSE ini, gimana cara lo bisa menampilkan ke publik apa yang dikerjakan lo dari CERSE? Betul, betul. Banyak pelajar gue dari humas. Iya, iya, iya. Kalau emang kan lo kena AC, lo kena AC. Iya, kalau aneh kata lo nanyainnya betah, kalau lo nanyainnya betah gak gue di humas, jelas gue gak betah. Gak betah? Karena bukan ini gue, bukan hidang gue, bukan dunia gue. Tapi kalau masalah lo nanyainnya, nyaman gak sih lo di humas? Eh gue nyaman. Emang? Iya kan? Masuk pagi jam 3 pula. Eh satu minggu kalau gak ada kegiatan. Iya, gak ada kegiatan kita masih ada. Sama keluarga jalan. Kalau aneh kata di CERSE, tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktu untuk keluarga ya. Dalam arti kalau aneh kata kita dalam menangani kasus, gak mungkin gue tinggal nih. Iya lah. Tugas segara ya. Tinggal perantakan. Kalau aneh kata kita tinggal nih, baru nangkep ini. Baru dapet satu. Tiba-tiba kita tinggal dulu, pulang dulu ke rumah. Moodnya udah hilang bro. Iya, iya. Moodnya udah hilang. Jadi harus gas dulu sampai tamat, baru kita istirahat. Bang, lo kan di lapangan ngeliat angka apa ya? Kalau bilang angka kejahatan, tahun pelajar dan lain-lain sepertinya sekarang. Tahun 2002 itu, 2022 ini angka kriminal cukup tinggi ya sekarang? Kalau mas... Dibanding tahun 2021 ya? Kalau masalah angka sih gue gak tau ya. Kalau angka ya, angkanya ini... Maksudnya tinggal kriminal lo di lapangan ngeliat lo yang banyak. Kalau aneh kata gue sih, tinggal kriminal sih dari tahun ke tahun sama aja bro. Kan faktor ekonomi kan pengaruh nih bang. Ekonomi kan lagi. Oh iya, 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 iya. Ini kan otomatis. Biasanya mengikuti gitu kan. Iya betul. Tapi kan juga bukannya masalah, oh ini naik. Tapi kan kita juga nangkepnya banyak bro. Jadi tetep aja sedikit sebenarnya sih. Kalau aneh kata kita kalkulasiin persentasenya. Berapa sih yang kita tangkep? Berapa sih kasus yang pirang? Tetep banyak yang ditangkep ya bro. Yang pirang. Gila ada. Iya, iya. Kalau berarti, kalau lo tanggapin bang. Masalahnya sebenarnya yang mendasar itu apa sih bang? Kalau kejahatan lapangan ya? Bukan kejahatan yang kelas kakap beda ya? Kejahatan lapangan. Itu masalah mendasarnya apa sih buat mereka? Bagi para pejabat ini. Kenapa mereka melakukan itu? Ya kebanyakan sih alesannya cuma masalah faktor ekonomi bro. Kalau alesannya dia. Iya kan alesannya bisa aja alesan. Tapi kan lo memahami. Lo kan ada juga pelajaran yang telah untuk memahami sama orang ngomong apa. Alesannya dia sih cuma faktor ekonomi pak. Saya nggak punya kerjaan. Intinya lo males kerja. Oke. Intinya nih orang males kerja. Ya memang lo tetap pengaruh. Dengan lingkungan. Bukan juga karena faktor ekonomi sebenarnya ya? Bukan karena sekarang dia orang baru lulus sekolah. Bergaul sama begel. Dia nggak punya duit dikasih sama ini. Udah lo kasih lah nakoba apalah. Terikutnya. Yang paling parah itu pergaulan lingkungan sebenarnya. Temen kita. Mungkin harus. Bukannya kita milih-milih temen ya. Kita berteman sama siapa aja. Tapi kita harus bisa membatasi. Kalau anteri kata itu sekiranya membawa dampak negatif. Untuk apa? Iya. Iya kan? Oke. Kita cari ini ya yang dampak positif aja. Jadi mayoritas ini memang kejahatan di lapangan ini terjadi karena memang jahat-jahat aja mereka. Ya emang udah. Bukan karena mereka susah atau mereka bukan karena itu ya mayoritas? Mereka alesannya sih gitu. Susah segala macam banyak kok yang kita tangkep. Ternyata kehidupannya lumayan. Terlaku. Wah susah-susah amat. Tidur di kanang kambing kok. Dia masih punya rumah kok. Masih bisa makan kok. Ya cuman apa? Udah kebiasaan. Udah penyakit. Udah penyakit. Bagi gue tuh udah penyakit. Menarik ya. Kisah di lapangan ini selalu jadi hal yang menarik. Karena biasanya masyarakat kan dikasih hiburan dunia sinetron. Film gitu ya. Film penangkapan kejahatan. Tapi ini kan beneran ya. Lu halamnya kan yang diceritin beneran. Bukan sinetron gitu kan. Apa gak momen kejadian yang menurut lu lucu? Lu pak? Ada. Ya udah lucu gitu pak ya. Ada. Jadi pada saat waktu itu. Gue kan nangkep pelaku 365 bro. 365 pelaku melaku. 365 apa deh? Pelaku 365 itu kejahatan dengan kekerasan. Dia adalah maling. Apa? Pembawa rampok lah. Ya kan rampok. Pada saat gue takkep. Dia coba lari bro. Lari gue tembak. Pas gue tembak kena kaki. Oke. Kena kaki anggota gue bilang. Bro. Itu kaki. Lakban. Lakban. Biar gak berantakan di mobil. Kita bawa ke rumah sakit. Tetep. Walaupun pelaku. Tetep kita perlakukan seperti manusia. Ya kan. Kalau andai kata lu tidak melarikan diri. Polisi pun tidak akan melakukan penembakan. Jadi intinya tuh lu harus kooperatif. Kalau lu kooperatif juga polisi gak bakalan. Melakukan tindakan tegas. Tapi kalau lu sudah melawan. Sudah membahayakan diri. Petugas dan masyarakat. Polisi pasti memberikan tindakan tegas. Yang pastinya terukur. Apa yang lu coba ngomong misalnya? Contohnya. Pas udah gue lakban. Ditaruh di mobil. Biarin jangan berantakan. Bawalah ke rumah sakit bro. Pas bawa ke rumah sakit. Dokternya nanya. Mana nih polisinya yang nembak? Oh siap dok. Berita dok. Bapak nembak kakinya dua-duanya. Enggak dok. Saya nembak satu dok. Tersangkanya yang ngomong. Iya dok. Kaki kanan saya yang ditembak. Tapi yang dilakban kaki kiri. Aku takut. Masih ada tuh. Masih tindes tuh di poldak. Udah kurang minum air putih. Nah mungkin karena pas nembak. Agak nempel begini. Dia ngeliat. Darah disini kan. Oke. Akhirnya lakban sini. Dia gak periksa. Gak periksa. Oh iya. Iya dong. Saya ditembak satu kali dong. Kaki kanan saya ditembak. Tapi ya dilakban kaki kiri. Ada juga kejadian-kejadian lucu di lapangan pak ya? Ada. Udah pasti ada lah. Kejadian lucu. Kejadian. Ya. Menegakkan untuk keluarga juga ada. Banyak lah. Keluarga gue juga mau diculik dua kali. Pernah. Iya. Lu ini keluarga lo? Iya. Keluarga gue seperti itu juga kan. Sama Om Deddy juga. Di acara itu keluarga gue di acaranya juga. Mau diculik dua kali. Diculik. Nah upaya penculikan bahkan satu kali diusir dari tempat kontrakan gue. Makanya kenapa gue minta rumah. Karena gue pada saat waktu itu ngontrak di Menteng Jaya Menteng Tenggulun. Bini gue diusir dari situ. Karena disitu adalah tempat sarang nakoba. Pada saat waktu itu sekarang udah aman Menteng Tenggulun. Udah bersih. Masyarakatnya udah sehat. Jadi dulu gue ngontrak disana ternyata disana adalah basis nakoba. Jadi baik itu tetangga atau apa. Gue tangkep bro. Ya mungkin disana ada oknum atau ada apa disana. Merasa resah dengan adanya gue ngontrak disitu. Iya. Dibuatlah. Pada saat waktu gue lagi keluar kota. Ini gue diserang. Gue pake parang. Akhirnya yaudah. Bini gue diusir dari kota. Bini lu deh. Itu gimana cewek itu sekuat mental? Iya. Akhirnya pas udah gitu gue balik. Lu gak telepon temen-temen lu pas lagi lu keluar kota buat jaga di situ? Iya. Akhirnya gue balik gue samperin. Gue samperin. Gue tangkep. Ini juga penting buat perlindungan keluarga polisi. Iya. Pas selesai itu. Bro gue tap-tap udah segala macam. Komendan. Manggil gue. Jack. Kamu pindah dari situ. Saya bilang komendan. Kalau Jack pindah dari kontrakan sini. Berarti kita kalah. Polisi gak boleh kalah. Tapi anak istrimu. Anak istri saya titipan sendiri. Saya gak tau. Bahkan Jack juga matinya gak tau. Kapan dimana lagi ngapain. Kita berjuang bersama. Dengan begitu alhamdulillah bro. Sekarang menteng jaya. Menteng tenggulut. Udah bersih. Oke. Iya. Kita bentuk gerakan namanya. GSN dulu gerakan sadar narkoba. Dengan para pepa agama. Aliulah lama. Dan karang taruh nazat. Oke. Lu koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena apapun itu juga sebenarnya secara fair. Masyarakat pasti takut dengan kepremenisme sih. Sebenarnya juga males gitu loh. Dia mau melaporkan takut karena ada ancaman bro. Iya. Beda kan bro. Mental masyarakat sama dengan mental polisi yang sudah dididik. Pasti berbeda. Belum tentu polisi juga. Ada juga polisi yang tiba-tiba yang. Udah gue campur aja dah kan. Ada juga gitu kan. Untungnya lu memilih untuk tetap. Dan berkodasi dengan tokoh masyarakat. Tetap. Emang sebelumnya juga gue. Sama tokoh agama Aliulah lama disanapun. Gue deket. Maka baru bentuk gerakan sadar narkoba. Disana kita berantas. Ya gue pas kebetulan ngontrak disitu. Gue sebenarnya ngontrak disitu. Karena pada saat waktu itu asrama Tanah Abang nih gusul. Jadi gue ngontrak disana. Makanya pas kejadian. Sebelum ketembak tuh. Pas kejadian itu makanya gue minta rumah bro. Gak minta pangkat gue bro. Minta rumah aja bro. Biar gue gak ngontrak bro. Tapi kan akhirnya lu udah sehat sekarang nih. Alhamdulillah sehat. Beri mestiin misalnya tiba-tiba Pak Kapori nonton video ini misalnya. Lu oke gak kalau naik pangkat misalnya? Ya kalau gue siap-siap aja bro. Gitu ya. Nama perintah ya kan? Nah kan gue namanya dari awal kan tadi gue udah ngomong. Kalau ditanya mau jadi perwira. Ya gue punya cita-cita mau jadi perwira. Tapi kalau untuk saat ini kenapa gak nonton datar. Ya gue belum siap. Gitu bro. Iya. Gitu aja. Bang. Lu dikereyokin udah. Ditembak udah ya kan. Bini keluarga lu semua di ancum segala macem. Diparangin udah. Lu gak takut di dunia ini gak? Gak ada yang lu takutin? Yang gue takutin cuma satu orang tua gue sama Allah doang. Yang gue takutin. Yang lain gak ada gue takutin hidup buat apaan sih. Itu juga gak tau matinya kapan. Lu ini dulunya zaman sekolah emang preman bengal gitu gak? Kalau dari zaman sekolah mungkin lu tanyain kali ya. Ke guru-guru SMA Negeri 5 gue paling bandar kali. Emang kalau yang bengal-bengal di masa polisi baru menarik. Ditertipin di polisi gitu ya. Malah dia tau. Nah ini otaknya bengal-bengal di gimana ke arahnya. Ini kan kesini arahnya. Lu bang. Selama lu perjalanan lu di lapangan ini. Di ngejar penjahat, kriminal sebagainya lain. Itu ada kadang-kadang yang sesuatu. Ada hal yang bikin pilu misalnya. Walaupun mereka itu penjahat ya. Ada gak kes-kes kayak gitu-gitu misalnya? Ada dong. Makanya kadang-kadang gue suka. Gak tega atau gitu atau gimana? Iya dong. Sekarang yang kita tangkep pada saat waktu itu. Kita tangkep pelaku kranmor yang sangat sadis. Memiliki senjata api. Untungnya dia tidak melakukan perlawanan. Dia udah lari. Udah lari. Tapi kita tembakan peringatan. Akhirnya dia berhenti. Dia angkat tangan. Tiba-tiba kita ini. Ternyata dia juga kenal gue juga. Ya karena apal mungkin di media sosial. Anaknya apa bro? Yang satu masih kecil. Mininya lagi hamil besar. Delapan bulan. Itu gak tega loh situ. Iya gak tega. Ya polisi juga manusia bro. Bukan roker doang. Iya kan? Akhirnya kita ini. Kita kasih. Lu gak mikir. Lu kan masih sehat. Lu kan bisa usaha apa segala macem. Ngapain lu maling begini. Apalagi lu sampai. Lu bawa senjata api. Lu udah kena undang-undang darurat. Hancaman hukumannya berat. Suatu saat lu bisa aja. Lu gak pak. Saya gak pernah melakukan penembakan pak. Ke manusia. Lu gak tau. Pada saat ini lu belum. Tapi pada saat. Lu terdesak. Bisa aja terjadi. Lu melakukan penembakan ke orang lain. Lu gak sayang tuh. Sama anak gini lu. Lu liat tuh. Anak lu masih kecil. Yang satu dalam kandungan. Lu mau. Anak lu gak punya bapak. Nangis bro. Akhirnya apa ya. Sekarang insap bro. Dagang ini bro. Dagang gorengan sekarang. Insap bro. Sekarang udah dagang gorengan. Dia kadang-kadang ketemu gue pak. Alhamdulillah pak. Saya udah insap. Bener loh ya. Jangan pura-pura dagang gorengan. Tapi lu tetap malik. Gak pak. Sumpah pak. Kalau aneh kata saya. Ketangkep begitu lagi pak. Embak aja pak. Saya ikhlas pak. Oke. Bini ini juga ketawa. Anaknya sekarang. Oke oke oke. Dan pak. Rata-rata juga banyak penjara-penjara. Akhirnya keluar. Amal lu juga. Ada yang berteman juga ya. Ada yang berteman. Yang dulu juga. Ada yang. Apa. Yang ancam. Penggal kepala. Pak Presiden Pak Jokowi. Juga berteman. Emang gue sekarang. Yang penggal kepala itu? Iya lah. Sampai sekarang masih suka WA. Masih suka WA. Iya bro. Sehat bro. Anak lo sehat. Sehat. Iya. Masuk Panglima. Penggera. Peng. Hah? Panglima penegak Islam di Aceh. Oke oke. Lu ke Aceh juga? Waktu kemarin yang ancaman bom. Sepak itu bom. Waktu ancaman bom itu gue ke Aceh. Gue nangkep di Aceh. Oke oke. Bang soal Yudho Onar tuh gimana sih saya bang? Hah? Yudho Onar yang kemarin lagi rame nih. Yang lagi rame kemarin tuh ya. Yang gak ada. Kamu-kamu segala macem ya. Ngendang gitu. Macem-macem polisi. Terus polisi diem doang lah gitu. Itu lah bro. Hebat kan? Itu perbita ya? Iya loh. Itu loh. Hebat kan? Sabar banget gue ngeliat. Ih gimelanin polisi sabar banget. Mungkin kalau aneh kata lu. Warah-warah kali. Gue janggut. Iya banget. Ini polisi sabar banget. Sebenernya polisi kesana kan ada laporal. Gak ada laporan. Tauran warga. Jadi tauran warga. Sebelum mampir ke tauran warga disitu ternyata ada tiga pakti ngasih ujung di hotel. Dia gak bayar hotel selama tiga hari. Polisi ini sebenernya cuman nanya identitas mana. Gue ngeceh segala macem deh. Ah kata-kata kasar lah istilahnya kan. Oh ternyata polisinya sabar banget. Eh gila. Gue bilang sabar banget. Itu mungkin ya. Kesabaran di bulan si Ciro Wandon. Tapi memang pelaku udah sering banget melakukan onar itu. Dan bahkan laporan-laporannya pun udah banyak yang masuk. Akhirnya si pelaku Yudo ini udah ditangkep sih. Sama Subdit Runmore Holda Metro. Oh kok Runmore aja deh. Ya memang pas kebetulan kan ini laporan polisinya yang menerima Runmore. Subdit Runmore. Ditreskrim um. Ya semuanya nih. Sama nanganin kan Subdit ini. Ditreskrim um. Iya iya iya. Krim um lah ya. Krim um. Akhirnya tangkep juga. Iya bukan nanganin tentang pencurian kendaraan bermotor doang. Enggak. Pas betulnya udah diamani. Makanya nih buat masyarakat juga. Iya lo kalau gak menghargain dia orang tuanya lo hargain. Dia seragam sih bro. Iya kan. Karena bukan apa-apa. Kalau dilihat dari video itu udah ketahuan kan. Dia melakukan penghancuran udah jelas. Karena pasal 406. Iya iya. Pemerusakan terhadap barang. Ancamannya dua. Gue sih bukan masyarakat satu kali itu ya. Dia kayak ngomong gitu loh. Iya iya. Kalau misalnya. Masa gue gini loh. Kalau misalnya. Memang lo kenal sama ini. Kenal sama ini. Ya gak perlu baik-baik aja lah. Lebih sopan lah gitu loh. Sopan. Kenapa ini. Kenapa ada apa. Kenapa datang ke teman-teman. Iya makanya nih. Jelas juga. Polisnya kan lebih menghargai juga jadinya kan. Kali gitu kan. Iya jangan mentang-mentang lah ya. Apa ya. Gitu loh. Iya. Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Kenal A, kenal B, kenal C. Neliat seseorang jadi rendah. Jadi ngerendahi. Iya. Ini juga buat edukasi kepada masyarakat sih. Ya kalau Arne Kata melakukan. Kalau Nekata melakukan itu kan udah jelas bro. Pasal-pasalnya deh. Itu sekalian edukasi nih. Banyak masyarakat nih. Bisa kena 310. 315. Pencemaran nama baik. 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan yang parahnya lagi ada yang namanya. Si ini nih si Bocahi nih. Pernah melakukan penganiayaan. Menidahin lah segala macem lah di Grand Indonesia itu kan. Security ampah segala macem. Viral juga ya? Viral juga. 351 penganiayaan. Lebih parah nih lagi. Kalau aneh kata petugas melawan petugas dalam melaksanakan tinggal sih. 212. Ingat 212 bukan Wira Sableng bro. Saya gini Wira Sableng. Iya bro. Pak lu itu diajarin bela diri gak sih? Bela diri ini polisi pasti diajarin. Oke. Bela diri Polri dan judul. Oke. Maksudnya bela diri kan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua bela diri ya. Bela diri sekarang ini kebanyakan memang digunakan untuk sport. Buat di ini. Buat di apa? Buat di apa isulnya? Kalangan. Buat di ini bang. Ring. Buat di ring lah gitu ya. Buat di perpandingan. Nah. Sebenarnya filosofi-filosofi bela diri kan memang untuk membela diri. Iya. Dan banyak bela diri sebenarnya kalau bicara filosofinya banyak juga mematikan. Iya. Gitu ya. Nah bela diri polisi ini gimana ya? Kayak gimana? Iya. Bela diri polisi ini bukan untuk mematikan. Kadang-kadang di lapangan beda nih sama di. Untuk melumpukan sih bro. Sebenarnya untuk melumpukan. Untuk mengamankan itu sih. Bela diri. Itu khususnya untuk bela diri poli ya. Tentang pegangan satu, pegangan dua. Kan gitu. Oke. Tahanan nih. Kalau aneh kata ini. Ini begini-begini. Cuma itu yang diajari. Tapi bermanfaat gak? Atau akhirnya di lapangan bubuk-buk-buk itu juga gak? Atau aneh kata memang dia tekun dan mempelajari itu ya pasti bermanfaat bro. Di lapangan. Oke. Pasti banget bermanfaat. Banyak temen-temen gue ya ali-ali udah sabuk-sabuk hitam lah. Berantem di lapangan nih. Gak beda juga jadi juga. Beda. Cuma kalau di ring kan beda. Iya karena sama-sama bisa. Iya. Nah kalau aneh kata kita yang. Di lapangan juga di goceng otak. Iya. Tapi kan namanya di lapangan yang kita hadapi orang yang belum mengerti juga bela diri. Kalau aneh kata di ring sama-sama bela diri. Sama-sama punya kuncian. Sama-sama punya pegangan. Dan ini sih sama ya. Jadi walaupun jadi sebut beda. Gitu ya. Iya walaupun jadi sebut beda. Tapi kalau di lapangan kadang-kadang orang main ngacak begitu. Yang penting satu. Konsentrasi. Intinya konsentrasi bro. Iya. Isinya konsentrasi. Konsentrasi kita lihat. Kalau waktunya lengah ya kita hajar. Waktunya kalau aneh-anah kita sekiranya gak mumpuni. Ya pakai jurus kaki seribu. Lari. Cabut dulu. Minta bala bantuan bro. Bang apa sih modus kejahatan terbaru. Akhir-akhir ini bang. Yang menjelang deket-deket lebaran sekarang gitu nih. Ada seti sih kalau aneh kata. Menjelang-menjelang lebaran ini ya. Kebanyakan pemain rumah kosong. Rungsok. Misalkan penipuan. Kalau orang mudik ninggalin lebaran kan banyak nih kan. Iya. Makanya buat pemudik juga. Kalau aneh kata ninggalin rumah. Harus titipin lah. Kalau memang ada sekuritinya titipin sekuritinya. Kalau ada. Pakir kanya. Kaga mudik lebaran atau kata tangannya titipin nih. Gue mudik lebaran nih sampai tanggal sekian. Dit. Oh memang menjelang mudik ini biasanya banyak rumah kosong-rumah kosong tuh dikebobol ya? Ya ada aja sih. Kalau aneh kata takutnya kan dia gak ada. Ini ya gak ada penjagaan sekuriti. Atau hakpar kaya menerung-merung. Kayak kayak lu gini-gini. Gini-gini. Aniatin nih. Artanya kebobol. Iya-jai-jai. Kan gitu. Jadi itu. Gue alhamdulillah sih kenal sih. Iya. Makanya itu dititip. Ada kalau aneh kata ini ya. Babin Katimasnya kasih tau. Kan polisi ini sekarang lagi ini nih. Ya kalau aneh kata memang ini. Ada yang mudik ya kasih tau. Tapi Pak Babis kan udah perwira sekarang di masalahnya. Udah gak begini lagi. Ini bukan Pak Babin. Gitu. Pak Babin wilayah. Malik. Kalau Pak Babin wilayah kita. Kita mana nih pentukangan utara? Masuknya posek mana nih? Jangan dibacain dong. Enggak istilah. Oh ini mana ya? Oh udah lah sini nih. Oh ini masuknya wilayah mana? Iya. Oh udah koordinasi dengan Pak Babin. Koordinasi dengan posek. Oh iya. Ini ada nih patroli juga. Ini gitu. Memang polisi yang menurut lo polisi yang misalnya gini lo. Lo kalau gak salah lo pernah juga berhadapan sama tentara ya? Di lapangan gak? Apanya? Tentara pernah berhadapan gak? Maksudnya itu berhadapan gimana nih? Ya misalnya ada yang backing tentara gitu. Ada juga gitu misalnya. Itu gimana? Bicara oknum. Iya oknum lah. Bicara oknum ya? Ya pokok masa institusi. Kalau aneh kata oknum waktu itu udah pasti ada lah. Jangan kan. Itu gimana caranya bro? Hah? Caranya gimana lo akhirnya ngadepin? Lah kan kita punya kerjasama yang baik. Oke. Antara sinergitas TN4I kan udah jelas. Atau berhadapan dengan polisi juga yang nakat lebih tinggi gitu? Kita masih ada. Ya istilahnya gaya mana. Oh ada pelaku oknum dari satuan ini. Kita koordinasikan. Mereka kan ada yang nama pomnya. Pom AD, pom AL, pom AU. Nah polisi dengan propam. Kan gitu. Iya iya. Itu koordinasi dengan mereka. Oke. Biar mereka yang nanganin. Oke oke. Kan agak rumit tuh masalah ya. Kalau di lapangan berhadapan itu kan agak rumit bang kata-anak ya. Langsung koordinasi. Lu ngundur dulu mungkin. Iya tapi kalau aneh kata biasanya sih. Kadang-kadang sih gak terlalu rumit ya. Pada ngerti sih. Kalau aneh kata ini ngerti. Paham. Kita dalam melaksanakan tugas. Dia paham. Rata-rata mereka mengundur. Oke oke. Walaupun makatnya tinggi-tinggi misalnya. Obdom-obdom itu. Iya kak walaupun tinggi. Kita kan juga udah jelas ada surat perintahnya kok. Itu bukannya bondong kok. Surat perintah sudah ada. Yang penting apa? Cara kita berbicaranya enak ke orang lain. Iya. Oke. Ke orang lain nih. Yang penting tuh kok. Komunikasi sih sebenarnya bro. Tadi yang bilang yang penting. Kalau bisa malah tanpa lu keluarin beceng ya kan. Bisa teklok gitu kan. Komunikasi bro. Komunikasi. Komunikasi kita enak. Sama orang. Ya orang itu akan mengerti. Belum apa-apa gitu dong. Ya orang di ngode-gode. Tapi kalau ada ingatan kita manis. Ya istilahnya di sisi humanisnya kita duluin dulu. Intinya profesional ya kita. Surat-surat bilang. Apa yang kita takutin kalau surat-surat udah lengkap. Iya kan. Iya. Udah ada semua. Yang kita bawa namanya ada. Iya. Itu. Beda halnya kalau tertangkap tangan. Iya kan. Kalau tertangkap tangan siapapun boleh. Termasuk masyarakat boleh nangkep maling. Oh boleh ya. Boleh. Kalau ada yang tertangkap tangan bro. Tertangkap tangan lu. Oke. Boleh. Oh jadi misalnya kalau masyarakat nih. Tertangkapan maling. Apa yang harus dilakuin misalnya bro. Ya amanin. Serahin ke polisi. Jangan lu kebukin. Kebukin lu kebukin lu kena 170 bro. Oh gitu ya. Iya dong. Walaupun penjahat bang. Walaupun penjahat. Tapi kan tetap. Ada yang berhak nih. Polisi. Serahin ke polisian. Lu jangan main hakin sendiri. Kenapa asal. Lagi tuh pasal lagi. 170. Tengah rekod ya. Tambah urusan ya. Bukan dipanggil di saksinya. Dipanggil di tersangka. Contohnya kayak moda kemarin. Yang lagi viral tuh kan. Yang kebu. Apa. Dep kolektor. Kebukin tuh. Dep kolektor. Di kebukin tuh. Iya kan. Dep kolektor di kebukin. Laporan bikin depolder. Iya kan. Di sesuai di dua-duanya salah. Iya ini. Salah. Dep kolektor boleh gak? Gak boleh. 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 Dep kolektor tuh boleh. Yang penting saat. Tanpa kekerasan. Sopat. Iya kan. Jangan adanya kekerasan. Dua dia terdaftar. Di badan. Ya istilahnya di badan. Asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia. APP. Dia terdaftar sebagai kolektornya. Dep kolektornya. Yang ke ininya dia. Istilahnya dilengkapi dengan surat kuasa. Adanya perjanjian dari fidusia. Yang si debitur. Adanya cenderah janji. Dilakuinnya juga. Dia datanginnya juga. Dengan sopan ke rumah. Bukan yang berhentiin di jalan. Ini oknum ya. Oknum dan kolektor. Kadang-kadang berhentiin di jalan. Itu yang bikin merusak. Karena yang berhak ngeberhentiin di jalan. Itu bedana. Oh iya. Karena yang berhak ngeberhentiin di jalan. Itu hanya polisi. Polantas. Iya polisi. Oh polisi ya. Oh polisinya itu. Polantas ya. Polisinya sabar. Yang penting. Pertanyaan dinas. Masyarakat tahu. Kalau andai kata dia yang berhentiin itu pakaian preman. Dia menunjukkan identitasnya sebagai polisi. Nah ini yang kadang-kadang salah. Oke oke oke. Kalau andai kata itu. Dan aturannya yang harus dipahami kan udah jelas. Ada undang-undang OJKnya. Iya kan. Ada pitusia. Ada apa namanya keputusan. Mahkamah konstitusi. Itu udah jelas. Ini harus secara sukarela dibelikannya. Dia nagih. Kalau andai kata nagih. Si debitur ini. Tidak mau menyerahkan secara sukarela. Gak bisa. Main tarik paksa. Kena perampasan. Tapi kalau hal itu tidak adanya kesepakatan. Bisa ini mengajukan si kreditur. Ke pengadilan. Penetapan pengadilan. Untuk eksekusi barang pitusia. Gitu. Nanti eksekusi aparat baru. Iya nanti. Kita hanya mendampingi. Baik itu dari aparat dari pengadilan. Maupun dari kita juga. Kita hanya mendampingi saja. Iya tapi legal. Legal dong. Bukan dengan tekanan-tekanan begitu ya. Iya bro. Bukan kadang-kadang. Ini jamannya bro. Iya. Tapi masih ada bang. Depolektor masih banyak kok. Jampangnya operasi. Opnum jadinya. Jatohnya opnum. Gak semuanya depolektor gitu. Karena apa? Gue nenguin demkolektor juga ada kok yang sopan. Iya. Ada yang sopan. Dia dilengkapi dengan surat-suratnya. Ini pak. Kartu pengenal saya. Yang dikeluarkan dari asosiasi. Ini pak. Dari sertifikat fidusianya. Ini pak. Ininya apa. Istilahnya. Surat kuasa dari saya. Ini pak. Bukti si debitur cenderah janji. Nunggak sekian bulan. Ini pak. Sudah ada penetapan dari pengadilan. Iya. Legal. Legal. Tanpa dia pakai kekerasan. Tanpa harus pakai kekerasan. Ini pak. Kemarin baru-baru ini ada kelanjutan yang kasus nabrak bocah tuh ya. Yang lodong celurit. Yang mana tuh? Yang lodong celurit ke mobil tuh sempat viral tuh kemarin tuh. Yang bacok-bacok. Bacok-bacok aja nih? Hah? Iya yang Jawa Timur. Itu gimana cerita itu pak? Kenapa tuh? Lo sempat ngamatin gak itu? Iya gue sih cuma ngeliat videonya doang ya. Kalau aneh-ngatanya itu kan malah Jawa Timur. Jadi gue kagak ikut ya. Tapi intinya sih udah diserahin sih ya. Yang sampai dia ini acung celurit. Akhirnya mobilnya dibacok gitu ya. Iya. Akhirnya ditabrak tuh sama itu tuh. Mobilnya dibacok. Akhirnya diserahin. Itu misalnya yang mana tuh ya kalau kayak gitu ya? Yang udah serahin kalau dia cerah celurit. Dengan niat dia bukan untuk melukai. Tapi itu keperti. Gitu aja. Yang penting kan langsung diserahin. Bukan pas udah begitu deh gugugin mobil gue hancur nih. Itu jahat gak? Banyak juga kan gini ya. Sekarang di jalanan misalnya ya. Ada motor nembus lampu merah. Mobil hijau jalan. Lantas nabrak. Mati dia. Yang salah yang mana ya Pak? Yang salah ya tanya dulu. Olah TKP dulu tuh ada unit lakak yang lebih paham. Oh gitu ya? Iya dong. Ini bingung loh. Maksudnya sisi moralnya ini yang satu meninggal. Yang satu nabrak. Tapi kan sisi hukum dia salah. Ini kan kan gimana ya? Iya. Itu yang kalau aneh kata undang-undang lakak lantas apa ya. Mereka yang lebih paham. Yang mengerti. Kalau gue terminal. Lo terminal ya? Iya. Ia terminal. Intinya sih kalau aneh kata begitu yaudah lah. Gak usah saling otot-ototan. Siapa sih yang maunya celaka sih bro? Iya. Siapa sih yang maunya? Gak ada. Gak ada. Intinya selesaikan secara kekeluargaan. Lain ke bayi. Bener ya Pak Kapolri bilang nih ya. Apa namanya? Restorasi dasis ini bener ya Pak Kapolri bilang nih. Jadi gak ujung-ujung semua dimasukin penjara. Oh iya. Kalau bisa duduk, neng duduk. Budaya kita kan budaya duduk. Kusia warna. Kusia warna. Kusia ngopi. Iya sesuai dengan sila keempat. Masih inget gue. Jangan sampai macat di dialis gak apal Pancasila. Pancasila pendarah daging. Peluru di dalam pendarah kita. Bang. Kalau bicara toko idola. Ini pasti seorang idola pasti punya juga toko idola. Siapa toko idola lo? Mak gue. Orang tua gak ada lagi di yang lain. Gitu ya. Iya udah gak aman. Karena nanti kenal pajak elit di masa lagi. Ntar yang disebutin yang ini gak. Mak gue. Mak lo ya? Iya. Oke. Kenapa Pak? Iya kan nanti yang selalu gue tolain gue. Gue pake nanya lagi. Mak lo kenapa gitu ya? Iya kan nanti yang selalu lain gue. Apapun anaknya kayak gimana pun. Mak gue gak pernah marah bro. Dari jaman dulu waktu jaman gue kecil. Sudah. Gak marah. Gue udah jadi polisi malah tembak-temakan juga. Gak marah. Nyokap gue cuma ngomong. Apa yang lo lakuin, lo lakuin. Tapi lo tanggung jawab sendiri akibatnya. Tuh. Itu. Lo udah tau ini jelek. Lo udah tau ini bagus. Oh mau milih yang mana jalan. Oke. Bang. Bang. Mama gak pernah nyuruh kamu begini, begini, begini. Enggak. Yang penting mama cuma satu. Kamu jadi orang yang berguna. Kamu jadi orang yang baik. Itu doang nyokap gue. Pernah gak bang di lapangan lo ngadepin. Bener gak sih ada yang kebal peluru gitu-gitu? Oh per. Ada. 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 Bener ternyata itu kebal peluru tuh? Ah yang bener bang. Bener. Kebal peluru. Kebal. Ditemak kebal senjata. Hah? Iya. Di Jakarta? Ada. Ada. Ada, bro. Ini beneran nih? Ada. Lu nyata liat langsung? Nyata liat langsung. Kan gue yang ngalamin. Lu yang tembak? Iya lah. Dari suatu daerah ada. Nyata tuh? Nyata. Kebal peluru sih? Nyata, nyata. Akhirnya gue ini, apa, ininya ikat pinggangnya di ini, dibuka-bukain semua. Badannya diperiksa, baru diampun-ampun. Oke. Dia punya pegangan gitu? Punya pegangan. Biasanya orang-orang kebal peluru begini, dia punya jimat atau di dalam tubuh atau gimana? Dia selama, yang selama ini sih. Harus disebutin siapa orang ini ya? Maksudnya? Iya. Pasti ada jimatnya. Oke. Kebal bener bang? Iya. Dia boleh kebal peluru, tapi dia nggak kebal di keleketek. Kini-kini. Kini-kini. Leceh pun leceh. Jadi lu tusuk pun nggak? Jadi, lah gue jadi malah hampir berbicara magic. Jadi bro. Oh, ini kan kebal di keleketek ya, Pak? Iya, iya, iya. Jadi setau gue nih ya. Setau gue ya. Orang yang kebal di bacok belum tentu dia kebal di iris. Orang yang kebal di bacok belum tentu kebal ditusuk. Oh. Beda-beda ya? Iya, orang kebal di bacok belum tentu kebal di jarum suntik. Jadi ada. Ada pelajaran ya kebal di jarum suntik. Ya ada. Bacaannya beda lagi. Yang kebal di pukul. Beneran ada. Beneran ada. Beneran ada. Itu tadi gue bilangin. Kakek gue adalah jawaran. Tapi dia ngajarin gue ya itu tadi. Empat tadi. Lu kan tembus juga. Iya, makanya. Kakek lu jawaran tapi lu tembus juga, Kak. Makanya aja kakek gue tuh gak mau ngajarin gitu. Nabi lu aja di pukul berdarah. Masa iya lu mau ngelupiin Nabi lu. Oke, oke. Makanya lu untuk belajarnya gak usah belajar. Saya pikir angin, saya pikir batu, saya pikir ini, saya pikir ini. Lu belajar satu, saya pikir ini. Sama minta doa orang tua. Iya, kan? Kalau lu berdarah kan di istilahnya. Lu ngerasain betapa sakitnya. Ya orang lain udah digituin sakit, bro. Iya, iya. Ngapain lu belajar? Sakit daya itu. Iya, iya. Tenggara ya itu? Ada. Ada. Kembal bacok gitu. Ada. Mau gue praktekin. Jadi ya. Nggak, 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 nggak. Jangan-jangan ini udah kembali juga. Nggak, 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 nggak. Nggak ya? Nggak. Saya pikiran, saya pikiran. Saya itu bagus, pikiran. Kita bagus pikiran sama orang lain. Insya Allah kita gak bakalan dijahilin sama orang lain. Oke, selain nyokap, idola lu siapa? Lu kapal. Nih, nih, nih. Biar gak jadi anak duraka, bro. Biar gak jadi anak duraka, bro. Gila, lu. Tetap dua orang tua yang harus kita hormati. Mau sampai kapanpun tetap dua orang tua ini yang gue idolain. Nggak ada idola yang lain. Iya, iya. Tapi kan gue tahu filosofinya ini sih. Apa tuh? Lu kalau dicabut ini, ini enggak lo? Mana? Ini. Ini cuman buat ini doang, bro. Oke. Istilahnya buat pemanis aksesoris. Oh, pemanis sih? Iya. Karena gue kebetulan gue kemanis. Iya, iya, iya. Gue diundang kemacan idealis, gue juga harus idealis juga. Oke, tarik macan. Iya, 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 iya. Bang, pesan-pesan nih kita, Bang. Eh? Akhir. Pesan apa? Buat penonton macan. Nah, buat penonton untuk macan idealis, tetap kita semangat. Kita sama-sama nih. Membangun negeri ini agar aman, damai, dan sejuk. Jangan gue tegok-tegokan deh. Apalagi sekarang nih ya, menjelang pemilu, bro. Masa panas nih. Iya lah, politik. Politik lagi panas. Iya, gak usah. Jelang-jelang. Kita tegok-tegokan. Kita sama-sama bangun negeri ini biarin aman, damai, dan sejuk. Terutama bagi pengguna media sosial. Cerdas dan bijaklah dalam bermedia sosial. Saring, sebelum sharing. Jangan sampai termakan berita, bro. Iya, iya. Iya, iya. Ini masih cisa nih. Ilmu humas ini masih cisa. Iya. Iya, iya. Ingat. Jarimu, harimau. Jangan sampai. Jangan sampai kita jadi bagian one click killer. Bahasa Inggris itu one click killer. Gitu aja sih. Buat kalian, untuk pencinta macan idealis. Bang, terima kasih banget ya, Bang. Semoga dia berbaik-baiklah buat teman-teman semua. Amin, amin, barangkallah. Semoga lu makin jaya, makin Ceylon. Amin, amin. Dan jangan cuma lu doang. Amin. Adek-adek lu, lu tularnin. Aku udah pas nih. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Makanya ada satu. Lu bakal tua, kesalahnya. Iya dong, gue juga bakal pensil, bakal mati. Makanya harus ada regenerasi. Makanya ada satu yang udah gue regenerasi. Oke. Jadi. Lu didik nih ya. Pelak banget gue. Oke. Iya, Ceylon-Ceylon pelak banget gue. Iya, iya. Dan lu tahu nih, yang mana kan lu pasti monitor. Oh iya dong, iya dong. Ini bisa nih. Iya dong. Iya dong. Cuman bedanya gue jelek. Jadi agak ganteng. Agak ganteng. Gue tularnin gitu. Bang, terima kasih, man. Siap. Alhamdulillah. Siap. Siap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax